Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi dengan saya di channel Sarapan Pagi dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang cara melepas emosi negatif musik 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 Halo teman-teman Sarapan Pagi dimanapun teman-teman berada bahwasanya emosi itu adalah suatu respon dari kejadian atau respon dari seseorang terhadap seseorang yang lain emosi ini ada yang namanya emosi negatif dan ada yang namanya emosi positif hal-hal yang negatif itu harus kita jauhi ya teman-teman dan dalam kesempatan ini Sarapan Pagi sudah menyiapkan PPT di belakang saya yang sangat keren sekali yaitu cara melepas emosi negatif Sarapan Pagi Nah dalam materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Umam Zoldado dari CEO Sarapan Pagi jenis-jenis emosi emosi itu ada dua yang pertama adalah emosi positif dan yang kedua adalah emosi negatif emosi positif adalah respon-respon dari teman-teman yang menimbulkan rasa atau tingkah yang positif sedangkan yang negatif adalah sebaliknya dari hal itu Nah terus emosi positif adalah perasaan-perasaan yang melegakan dan melapangkan hati jadi suatu hal apapun apabila ia melegakan hati dan melapangkan hati menjadi hati kita menjadi lapang dan lega itu adalah suatu emosi yang positif contohnya yang pertama adalah bahagia nah bahagia itu kan perasaannya bahagia yang yang membuat kita senang yang gembira penuh cinta penuh syukur dan rendah hati nah itu adalah beberapa contoh emosi emosi positif mungkin teman-teman yang pasti sudah pernah mengalami bahkan mungkin sering mengalami bahagia senang gembira cinta dan bersyukur nah itu adalah yang harus ditingkatkan atau yang harus dipertahankan dari teman-teman sedangkan emosi yang yang negatif adalah perasaan yang bikin sesak bikin kalut bikin gemrungsung bikin gelisah bikin galau dan merana nah ketika teman-teman berbuat dosa mungkin teman-teman akan gelisah nah itu rasa gelisah itu adalah respon dari teman-teman berbuat dosa nah itu adalah berarti perasaan emosi negatif contohnya yang pertama adalah marah nah marah itu teman-teman mengikuti kalau dalam agama islam kan teman-teman mengikuti nafsu yang dibawa oleh setan nah marah teman-teman ketika merespon sesuatu dengan marah itu kan nanti berdampak orang marah itu pasti pasti akan menyesal di kemudian hari marah melempar kursi melempar apa saja yang ada di depannya nah itu hal yang tidak baik emosi yang negatif harus dimodifikasi diubah dengan perilaku-perilaku yang positif yang kedua adalah dendam ketika teman-teman diecek atau dibuli orang orang lain teman-teman dendam membuli ulang atau membuli balik kepada pelaku tidak akan menyelesaikan suatu masalah dendam itu bukan suatu solusi tapi memperpanjang permasalah kesedihan mendalam teman-teman diputus cinta teman-teman mendapat nilai jelek dari gurunya sedih yang mendalam berhari-hari kesehatan-kesehatan yang psikologis mempengaruhi kesehatan-kesehatan fisik nah teman-teman sedih berkepanjangan tidak makan tiga hari nah itu kan bisa mengibatkan lambungnya kurang sehat mungkin bisa masuk angin dan lain sebagainya iri dengki nah teman-teman juga tidak boleh ya harus dilangkan emosi negatif iri dengki terhadap teman-teman yang lain jadi ketika teman-teman melihat orang lain kok bisa menggunakan aksesoris yang mahal mewah branded dan bermerek dan teman-teman iri nah itu tidak baik karena ketika teman-teman iri maka teman-teman mengikuti keirianya itu dan menghalalkan segala cara nah itu pun akan berdampak hal-hal yang tidak baik pula jadi ketika berawal dari emosi negatif akan menimbulkan perilaku yang negatif maka dari itu sangat penting sekali teman-teman memodifikasi perilaku-perilaku negatif maka dari itu saya memberikan pencerahan kepada teman-teman inilah beberapa perilaku negatif yang harus teman-teman hindari yang harus teman-teman kurangi sombong juga salah satu dari perilaku negatif atau emosi negatif karena sombong sombong itu tidak baik ya teman-teman kita dilahirkan telanjang kita mati telanjang hanya membawa sedelai benang hanya membawa kain kafan apa yang perlu kita sombongkan harta yang kita miliki akan kita tinggal istri yang cantik pun akan kita tinggal rendah diri nah rendah diri itu tidak boleh rendah diri itu adalah salah satu dari emosi negatif kalau rendah hati itu boleh tapi rendah diri tidak boleh mengapa tidak boleh Kak Umam nah karena apa karena ketika kita rendah diri maka kita itu akan mengkredilkan diri kita sendiri kita tidak akan memiliki rasa pede ketika kita merendahkan diri tapi ketika kita merendahkan hati nah itu malah teguh dampak emosi negatif yang pertama adalah mengganggu produktivitas teman-teman beraktivitas sehari-hari akan terganggu oleh rasa amarah oleh rasa iri oleh rasa dendam oleh rasa sombong terus mengganggu belajar nah ketika teman-teman seharusnya belajar dari rumah dengan konsisten dengan sustainable tapi ketika teman-teman marah secara otomatis teman-teman tidak akan fokus tidak akan konsen dengan pelajaran yang sedang teman-teman pelajari makanya dari itu teman-teman harus menghilangkan rasa marah walaupun sebenarnya dalam hidup ini ada yang salah dan ada yang benar itu tidak perlu dipermasalahkan teman-teman harus rendah hati menerima kesalahan-kesalahan berpotensi merusak hubungan baik dengan teman-teman nah ketika teman-teman merespon 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 kegiatan atau merespon rasa dengan rasa marah itu akan merusak hubungan baik dengan teman kamu sendiri ketika sedang mengerjakan tugas sudah diplot-plotkan masih tidak mau dan teman-teman dan kamu marah kepada si teman kamu itu yang tidak mau mengerjakan tugas nah rasa marah itu bisa atau berpotensi untuk merusak hubungan antara temanmu antara kamu dan temanmu yang selanjutnya bisa menyebabkan sakit secara fisik nah tadi sudah saya singgung ketika teman-teman lesu ketika teman-teman galau tidak makan beberapa hari itu akan mengibatkan teman-teman sakit ketika teman-teman memikirkan sesuatu depresi depresi akhirnya teman-teman akan sakit kepala pusing dan lain sebagainya seperti itu teman-teman itu adalah dampak dari negatif emosi negatif selanjutnya adalah emosi negatif harus segera dilepaskan lalu bagaimana cara melepaskannya nah ada beberapa alternatif dan cara melepaskan emosi negatif seperti yang di belakang saya ini yang pertama adalah menangis bila memang harus menangis nah menangis itu tidak hanya untuk cewek 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 pun boleh menangis orang kecil pun boleh menangis orang tua pun boleh menangis kecil besar semua boleh menangis apabila menangis itu memang bisa membuat anda lega menangis bukanlah tanda kelemahan jadi orang menangis itu bukan tanda orang itu lemah jadi orang kuat itu kok bukannya orang yang tidak nangis tapi nangis itu bisa melepaskan emosi-emosi negatif saking jengkelnya nah teman-teman nangislah supaya apa supaya rasa jengkelnya itu terurai laki-laki juga bisa menangis menangis bukan hanya untuk perempuan nah katanya lagunya dulu aku bukanlah superman yang tidak menangis jadi laki-laki pun boleh menangis cewek pun boleh menangis dengan menangis mungkin bisa masalahnya terurai melalui untayan-untayan air mata menangis dapat melepaskan beban emosi dengan menangis mungkin teman-teman ada yang melepaskan emosi dengan berteriak nah tapi jangan diteria di komplek ya teman-teman nanti bisa mengaku aktivitas tetangga teman-teman yang selanjutnya adalah melepaskan emosi dengan menulis nah setelah mungkin bukan tipe teman-teman yang menangis melepaskan suatu emosi tapi teman-teman adalah seorang yang ketika melepaskan emosi dengan cara menulis nah kamu bisa menulis apa saja kegelisahanmu kesedihanmu kegalauan tulis semua tulis dengan bebas tidak ada aturan dalam menulis mau kamu jadikan itu puisi mau kamu jadikan novel juga boleh terus bagaimana setelah kamu menulis melepaskan emosimu dengan menulis kamu akan merasa lebih lebih gembira lebih bisa menerima terus hasil tulisan itu mau kamu apakan kalau kamu ingin ruang ya ruang saja tidak apa-apa kalau kamu ingin abadikan juga tidak masalah atau bisa juga kamu simpan bisa menjadi sebuah karya yang bisa dibuka di kemudian jangan menulis di status facebook whatsapp media sosial karena itu hanya akan membuka iphone jadi ketika teman-teman marah atau emosi iri teman-teman dianjurkan jangan menulis di status facebook whatsapp atau media sosial lainnya karena itu hanya akan membuka aif teman-teman itu bukan suatu solusi membuka aif teman-teman membuka aif teman-teman itu bukan suatu solusi untuk menemajahkan masalah teman-teman hanya akan mengubar kehidupan teman-teman mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat kita terus akan menginformasikan tentang dunia dunia bimbingan dan konseling secara akurat dan secara tepat silahkan di subscribe apabila channel ini bermanfaat dan di like sebarkan kepada teman-teman yang lain apabila teman-teman yang lain membutuhkan kita tunggu diskusi teman-teman di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih